Yo, what's up guys cool fans Dan hari ini gue balik lagi ke Dewa United Arena Tapi kali ini kita mampirnya Kelatihannya Pelita Jaya Bakri Cause tomorrow kita semua sih udah gak sabar sih Kita semua pasti udah nungguin banget The biggest game this weekend Antara Dewa United Banten melawan Pelita Jaya Bakri Jadi hari ini gue mendapat kesempatan Untuk interview dengan Head Coach Johannes Wiener Lalu juga KJ McDaniels and Reza Guntara Untuk menanyakan persiapannya Pelita Jaya menghadapi pertandingan besar Besok ini melawan Dewa United Dan selain itu juga gue akan kasih liat kalian sedikit behind the scenes Kita ada ngobrol-ngobrol juga Dan juga ada momen-momen yang menarik yang terjadi di latihan ini Jadi once again just wanna say thank you so much Kepada Bapak Adi Pratama Dari manager dari Pelita Jaya yang sudah memberikan gue akses Untuk bisa melakukan interview hari ini Really appreciate him And of course guys, jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And enjoy the content today guys Selamatkan Selamat menari eh kongres dong BA Foot Locker makasih ya juga gua bisa membawa nama baik BA dan nama gua sendiri dan nama Pita Jaya besok tau kan surpisenya ada Derrick besok dateng tau 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 kemarin dia mau nelfon pas kemarin hari apa ya berapa ada hari Senin baru dia bilang Derrick nonton siapa nonton siapa nonton siapa ini buat netizen buat semua orang bingung ya kan yang PPOP di PJ doang oh iya berarti? berarti nontonnya PJ nonton alumni di PPOP alumni di PPOP bener see you good luck semua orang thank you oh my god Jerrock what up man what's happening bro i'm good i'm good how you doing bro i'm good i'm good oh my god you wish you got to play tomorrow right it's gonna be the exciting game to watch i know man i know man Clippers kita gimana? i know oh my god Clippers kita out bro i know man it's crazy oh who you rooting right now? gotta be Minnesota Minnesota? yeah what about you? me too man Minnesota? you gotta play like him bro i know man he's nice like that hey kiree kiree yuk of you kiree i know eh besok Derrick gateng loh udah nonton dia besok gak tau? oh saya sudah ketau oh saya sudah tahu Dereck ya aku sayang gue you're my brother you're my brother man you gotta tell me first you're ramah tucamu oh my god waduh gue bikin beef nih disini it's gonna be a surprise tuh semua ya ya Jadi, kapan nih update tuh? Kapan? Sama mana? Kamu mau nungguin lupa yang main? Saya harap minggu depan. Minggu depan? Minggu depan. Terima kasih, bro. Terima kasih. Terima kasih, bro. Untuk mempersiapkan melawan Dewa United? Kalau game yang lalu itu musuh Borneo, banyak faktor yang berpengaruh. Salah satunya, jadwal kita yang sangat padat. Kita dalam waktu 12 hari, kita main 8 game. Jadi secara otomatis, mau tidak mau pemain juga pasti ada kecapean. Sehingga, ritm-ritm kita bermain juga pasti terpengaruh. Jadi yang namanya game, kita tidak bisa ekspektasi kita akan leading through. Kadang-kadang kita leading, kadang-kadang kita ketinggalan. That's the part of the game. Tapi yang paling penting, pada saat terakhir, puji tuang pemain bisa lebih fokus, mereka lebih mau, mereka lebih fight, dan kita bisa seal the game. Itu aja sih. Oh, jadi itu mungkin kenapa kemarin istirahat dulu ya? Team bonding, Coach. Ya, karena capek banget. Ada 8 game, termasuk All Star di situ, yang seharian begitu mati pemainnya aku itu. Untung aja kita bisa survive lah. Nah, gitu. Dan Coach, besok game yang sudah ditunggu-tunggu sama banyak fans IBM. Oh ya? Ya, tiketnya. Tiketnya udah habis. Oh ya? Ini udah penuh. Nah, kalau untuk Coach sendiri, seberapa penting dan juga selalu besar sih game besok ini untuk Lita Jaya? Untuk aku ini adalah game lain. Seperti game-game yang lain. Eh, ini regular season. Perjalanan masih panjang. Ya kan? Satu game belum menentukan hasil apa-apa. Gitu loh. Beda kalau sudah di play off. Ini regular season. Kita masih ada selain game musuh dewa, kita masih ada game musuh hantua. Berikutnya di hari apa kita ada game yang lain lagi. So, ya persiapan menurut saya tidak ada yang spesial gimana. Yang penting kita bisa masuk play off dan kita bicara hal yang lain lagi. Jadi, saya memperlakukan game besok itu kayak gitu. Tapi kalau dari Coach sendiri melihat team dewa ini, apa sih yang membuat mereka tuh lumayan kuat menurut Coach? Satu. Dari, ya Coach Insta pasti bagus. Ya, latar belakang Coach Insta punya background yang luar biasa gitu loh. Yang kedua dari materi pemain import gitu kan ya. Mereka punya point guard yang bagus. Mereka punya import yang lain yang bagus. Dia juga punya Leicester yang belakang ini mainnya juga meningkat gitu loh. So, selain itu aja juga pemenperan lokal. So, ya mereka tim bagus, roster juga cukup bagus, cukup deep di situ. Ya, it's gonna be exciting. Coach, sekarang udah pegang tim ini dua bulan udah ada? Ya, dua bulan ya. So far happy dengan progress timnya? Oh, still. Yang namanya tim itu tidak mungkin kita harus, oh saya sudah puas, tidak ada. Selalu berusaha untuk jadi lebih baik, jadi lebih baik, jadi lebih baik. Saya juga masih, ya so far melihat gimana saya bisa memaksimalkan saya punya pemain ini kelebihannya apa, pemain itu kelebihannya apa. Semua itu yang penting nanti pas play off kita bisa pas gitu loh. Nah sekarang cari-cari, cari-cari kombinasi, cari-cari bentuknya dulu kan gitu ya. Nah itu, itu part yang paling sulit gitu loh. Apakah besok rebound akan menjadi hal yang paling penting untuk bisa mengambil game? Ya, for sure, one of the rebound. Rebound itu akan menjadi karena mereka sangat agresif masuk offensive rebound. Dan kita sudah dilihat beberapa kayak Adam juga suka masuk offensive rebound. Lester masuk offensive rebound. Caleb masih offensive rebound. So it's gonna be one of the key point in the tomorrow game. Terima kasih banyak ya Coach, good luck tomorrow ya. See you. Ah Reza, apa kabar? Halo. Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik ya. Kita ngomongin game minggu lalu dulu ya. Game minggu lalu, down 11 point. Itu akhirnya bisa ngejar di 3 menit terakhir. Itu kira-kira kalau menurut dari Reza sendiri itu kenapa sih bisa sampai ketinggalan 11 point? Jujur sih gue nggak tahu. Cuman yang gue amatin karena gue masuk dari bench kan. Pas waktu gue dari bench. Gue amatin sih dari free throw kita ya. Ah oke. Kalau lihat satis juga free throw kita cukup kurang baik lah. Kurang baik lah. Jadi ya emang ada perbaiki free throw nya sama lawannya itu full zone ya dari awal sampai akhir. Terus memang kita mungkin kurang prepare disana. Yang gue rasa ya pas waktu latihan itu ada prepare zone tapi nggak sedalem itu lah. Jadi ya alhamdulillah mas bersama-sama. Siap-siap. Eh. Oke. 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 Rame nih lagi. Rame. Let's go. Jadi minggu ini make light and free throw dong? Oh iya iya. Jadi makanya free throw semua udah. Pokoknya beres latihan, shooting-shooting harus free throw dulu. Besok kan game besar nih. Lawan Dewa United sekarang udah nyungguin semua. Kalau dari lu sendiri, dari pemain. Ada rasa penasaran gak sih? Pengen cobain lawan Dewa gitu. Kan mereka menang belum kalah nih. 12 kali tapi turun-turun. Jerok. Happy birthday. Thank you, thank you. Birthday boy. What did you get for your birthday? Man. Everything. Everything. Okay. Thank you Abby. Oke. Ada rasa penasaran gak sih? Penasaran pasti lah. Dewa kan sejauh ini belum kalah ya. Belum kalah gitu. Jadi, penasaran lah lawan Dewa besok bakal gimana gitu. Soalnya, ya salah satu tim yang bukan salah. Ya memang satu-satu tim yang belum kalah sebenernya kan. Jadi ya penasaran banget lah. Apalagi anak-anak juga semua pada pasti excited banget buat tim besok. Biar gak terlalu over excited, apakah ada kisih-kisih mungkin biar lu gak terlalu semangat gitu. Jadi banyak turnover atau nembaknya kelebihan gitu. Kalau gue sih kan tipe role player ya. Jadi kayak yaudah gue fokus sama kerjaan gue di lapang aja kayak gimana. Nah ini. Jaga ini besok deh. Oh besok jaga ini besok lagi. Harus gini nasi gini lah. Udah lah. Oh ternyata matchupnya ini besok. Iya lah. Besoknya matchupnya nih. Hati-hati aja gitu. Ini Bandung mau Bandung gak nih? Bandung sama Bandung. Ini Bandung sama Jakarta. Ini Bandung sama Jakarta. Ini Bandung sama Jakarta sekarang. Kan lu bilang tadi mau main Cope Kale gitu. Jangan banyak nonton video Kale. Wah sering. Soalnya. Soalnya. Dia pinter banget kan mainnya. Jadi kita jangan kalah pinter lah sebenernya. Kalau fisik sama gue masih berani lah. Orang tua itu kan. Cuman kalau pinter sih ya pinter banget. Jangan sampai kalah pinter sih. Kalau kayak game gini itu ntar malam bisa tidur ya sih? Atau kepikiran? Harus bisa. Harus bisa. Kalau. Kalau gue sih gak yang terlalu gimana gitu. Karena. Maksudnya bukan yang terlewam. Kayak. Jangan terlalu. Jangan terlalu. Tapi jangan kurang juga lah. Yang kalau gue punya gitu. Jadi kayak ya udah biasa aja. Kita main aja gitu. Selama kita. Main team. Sistemnya percaya. Yang udah coach kasih. Ya udah. Jalain aja gitu. Dan gue pede juga sama. Sistem yang udah coach kasih. Jadi ya udah kalo. Pokoknya apa yang coach kasih 100% kita percaya deh. Jangan sampai. Enggak ini. Ja. Good luck semua. Thank you so much. Tonton ya. Udah pasti lah. Pastilah ya. Mungkin gue besok dari jam 2 udah disini. Oke. Biar gak gak macet. Biar gak macet. apa yang ngulik ya udah disini. Kira gak makin. I mean, just that they're winning, the margin that they're winning by the guys that they have on the team, like, what, they had three of them in the All-Star game, so, yeah, they, and then this facility too, man, these look spoiled, spoiled, man, I like this, but, hey, man, it's gonna be exciting tomorrow, so we just gotta, you know, go do our homework, be prepared, and come in ready tomorrow to fight, and they got the advantage with home court, so, you know, we got them twice, it's our first time playing them, so it's gonna be an exciting game tomorrow. KJ, you played 37 minutes last week, took only 8 shots, are you happy with that, or you wanna, are you, you know, I was saving it for this right here, uh, didn't, yeah, I didn't take many shots, I know that we, uh, just focusing on trying to do the right things, play the right way, you know, even though I'm playing, like, out of position, like, playing the five and the four at times, but, you know, this game, I'll be a lot more aggressive. You gotta play a lot of five, I think, tomorrow, right? Yeah, that's good, I have to be messed up, it's fine, it's, it's really, like, that's how it's been since I got here, wherever I, wherever I'm needed, that's what I'm gonna do, so. You got an iPad? You got a new iPad? Yes, yes, yeah, I, 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 I probably, I'll probably end up with one of my kids, anyway. Oh, I, I was about to pay, pay half price. Oh, man, half price, you have to buy that from my son and my daughter, man, they'll probably be the ones that have it. But how's the team bonding, though? Team bonding been good, man, everybody getting along, everybody, you know, we've been pushing each other since the beginning, man, so, I think that's the key, like, going into tomorrow and just throughout the rest of the season, us staying close, being able to communicate, people not being too sensitive, and, you know, just taking the criticism from your teammates, they might see something that you might not see, so, that's something that, you know, we have to just continue to do, and just keep making each other better. That's, that's, that's a good time off, right, after, like, eight games in 12 days, that's crazy. Yeah, man, I mean, we, that's what I'm out here for, though, to play, so, like, we, I'm ready, like, constantly, so, after this game, we got, got tomorrow, uh, we got Sunday, so, you know, that's what we're here for the hoop, so, that's what we're gonna do. KJ, thank you so much, good luck tomorrow, man, appreciate you, bro. Yes, sir.